Intro Lasmini Ningsih, bayi berusaha seklami perempuan dengan berat 2,9 kg dan panjang 49 cm lahir di kamar kontrakan orang tuanya di Gurun Buai, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiain Kota Selengkota Bukit Tinggi, sekitar pukul 10 pada hari Jumat 13 April 2018. Ibu Bayi Jarnis, warga Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman mengaku tidak sempat ke bidan karena melahirkan tiba-tiba tanpa diduga, sehingga proses kelahiran tanpa dibantu bidan maupun tenaga kesehatan. Meski lahir dalam kondisi normal dan sehat, anak kedua pasangan Jarnis dan Asai ini rentan kekurangan gizi. Pasangnya pasangan pengemis Tuna Netra ini mengaku, walau memiliki kartu BPJS, namun kondisi fisik dan ekonomi membuatnya tidak pernah memeriksa kandungan ke puskesmas atau rumah sakit. Sementara meski selama masa kehamilan tidak ada keluhan, sang bayi dan ibunya kini butuh perhatian khusus. Kondisi lingkungan yang tidak baik berupa kamar kontrakannya sempit, minim fasilitas serta sirkulasi udara yang tidak sehat membuat tumbuh kemang bayi yang baru lahir ini terancam. Saat ini keluarga perantau yang sudah menetap selama 10 tahun di Bukit Tinggi ini butuh bantuan untuk biar merawat dan menjaga kelangsungan hidup bayinya. Ibu harus dipindahkan dari rumah ini, mengingat situasi kesehatan lingkungan yang tidak memungkinkan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayinya. Sudah itu dengan kekurangan dan ketidakmampuan ibu, ibu harus diarahkan untuk teknik makanan bergizi, cara memandikan bayi, cara menyusulkan bayi. Harus. Sebab kalau sekiranya nanti akan terjadi angka kematian bayi akan menunggukan sumber masalah lagi di Kota Madiabu Kini. Jadi di sini adalah peran aktif dari tenaga kesehatan sendiri khususnya pembina wilayah dan juga bantuan dari tenaga kesehatan yang ditambahkan oleh kandat kesehatan yang ada di wilayah. Dan Bukit Tinggi, WS Kumbang, INews melaporkan.